Hai Dov dan Ianda kembali di Kompas Siang, sodara pembatasan sosial berskala besar tidak membuat aktivitas perdagangan di Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur benar-benar sepi. Tuntutan untuk mencari nafkah untuk keluarga memaksa sejumlah perdagang tetap berjualan meski ada resiko tertular COVID-19. Di hari lebaran kedua kegiatan perdagangan di Pasar Mester tetap berlangsung. Meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, sejak pandemi COVID-19 aktivitas di Pasar ini sebenarnya lesu. Pedagang mengaku omset mereka anjlok hingga 90% karena sepi pembeli. Sebelum pandemi, Pasar Mester selalu padat pembeli yang ingin membeli keperluan lebaran mulai dari kue kaleng hingga aneka cemilan khas Idul Fitri. Saudara memasuki hari kedua perayaan Hari Raya Idul Fitri, pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang kembali berjualan. Tak seramai beberapa waktu sebelumnya, para pedagang tetap kucing-kucingan dengan para petugas Satpol PP. Satuan Polisi Pampung Praja tampak berpatroli tak seperti sebelumnya, saudara petugas tak menetap di satu titik saja. Luasnya wilayah yang harus dipantau tak sebanding dengan personel yang ada. Dan saudara, Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat menjadi salah satu pasar yang ramai dikunjungi para pembeli meski adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Nah bagaimana kondisinya di hari kedua lebaran hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Niputu Trisnanda di sana. Selamat siang Putu, jika sebelumnya lebaran masyarakat masih banyak yang datang ke Pasar Tanah Abang untuk berbelanja. Nah bagaimana dengan hari ini? Iya, selamat siang medan dan juga saudara memasuki hari kedua Idul Fitri atau perayaan Idul Fitri. Ini memang terpantau ada beberapa pedagang kaki lima yang kembali berjualan di trotoar di kawasan Pasar Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kalau kita bandingkan dengan pada hari pertama, kemarin tepatnya ini memang kawasan ini betul-betul tutup sepenuhnya, tidak ada toko, tidak ada pedagang kaki lima yang kemudian berjualan. Tetapi pada hari kedua ini beberapa pedagang ini tetap nekat untuk kemudian akhirnya kembali membuka atau melakukan aktivitas jual beli karena memang alasannya mereka sudah bisa dibilang putus asa begitu, tidak memiliki penghasilan lain atau tidak bisa juga. Sehingga karena medan dan juga saudara ini sebagian besar dari mereka adalah, mereka ini bukan warga asli DKI Jakarta tapi mereka tidak bisa juga keluar dari DKI Jakarta sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mau tidak mau mereka harus kembali berjualan. Memang pedagang di kawasan ini mayoritas, ini memang berjualan pakaian begitu. Ini merupakan sektor yang dikecualikan dari delapan sektor yang diperbolehkan oleh pemerintah begitu terkait dengan pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ada sektor pangan, kemudian juga kesehatan, energi dan lain sebagainya. Tapi meski demikian, Medop dan juga saudara, kalau kita berbicara terkait omset dibandingkan dengan beberapa hari kemarin saat sebelum perayaan Idul Fitri, ini memang ini jauh lebih lengang jika dibandingkan dengan kemarin. Karena masyarakat yang datang ke kawasan ini untuk berbelanja, khususnya berbelanja pakaian, ini tidak sebanyak jika dibandingkan dengan kemarin begitu. Hal ini pun menjadi salah satu keluhan yang kemudian disampaikan oleh para pedagang karena merasa meskipun sudah membuka atau kembali melakukan aktivitas jual beli, ini omset atau pemasukan mereka pun tidak sebanyak seperti biasanya. Kami tadi juga sempat berbincang dengan beberapa orang pedagang begitu terkait dengan pemberlakuan PSBB yang akan selesai untuk daerah DKI Jakarta sendiri pada tanggal 4 Mei mendatang. Tetapi maksud kami 4 Juni mendatang. Tetapi meskipun mengetahui terkait informasi ini, para pedagang ini tidak kemudian urung begitu untuk melakukan aktivitas jual beli karena berkaca pada kebijakan-kebijakan sebelumnya PSBB ini memang sifatnya fleksibel mengikuti bagaimana perkembangan. Dan kalau melihat angka, ini memang angkanya masih terus bertambah hingga hari ini. Dan berbicara soal Tanah Abang sendiri, sebetulnya Medop dan juga Saudara kami mengingatkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan zona merah. Artinya ada lebih dari 300 orang yang kemudian terkonfirmasi mengidap COVID-19 dan lebih dari 30 orang ini sudah meninggal karena terpapar COVID-19. Tentu ini kemudian yang harus menjadi catatan bagi pemerintah apa, cara, atau bagaimana mekanisme yang pas agar para pedagang kemudian ini tetap bisa mendapatkan penghasilan, tapi masyarakat juga terpenuhi hak-haknya. Tetapi angka penyebaran COVID-19 ini tetap tertahan begitu. Karena ketika pelaksanaan PSBB ini diberlakukan, tetapi sanksi yang dikeluarkan juga tidak ketat begitu, maka kerumunan ataupun penumpukan masyarakat di satu titik yang sama tentu ini masih mungkin terjadi. Dan tentu saja ketika masyarakat masih berkumpul kemudian mengabaikan protokol kesehatan, ini tentunya akan berakibat pada angka dari penyebaran COVID-19 ini sendiri, Medop. Ya, Putu PSBB masih berlaku di Jakarta sampai dengan hari ini, namun bagaimana para pedagang ini masih bisa tetap berjualan? Apakah tidak ada pengawasan dari aparat Satpol PP di sana, Putu? Kalau dibandingkan dengan kemarin, Medop, ini memang agak sedikit berbeda mekanismenya. Jika kemarin Satpol PP atau Satuan Polisi Pamung Peraja ini berjaga begitu untuk waktu tertentu, selama 8 jam mereka berjaga di titik ini, di kawasan Tanah Abang. Untuk kali ini mereka hanya berpatroli saja, karena mereka juga harus memantau titik-titik lain seperti tempat wisata, kemudian tempat titik-titik lainnya begitu, sehingga mereka tidak bisa kemudian berkumpul atau standby di titik ini untuk waktu yang lama. Tetapi tadi kami sempat melakukan wawancara dengan koordinator lapangan dari Satuan Polisi Pamung Peraja Jakarta Pusat begitu, yang tadi juga sempat menegur baik itu para pedagang dan juga pembeli yang masih mengabaikan protokol kesehatan, menyampaikan bahwa sebetulnya saat mereka berpatroli dan melihat ada pedagang ataupun pembeli yang kemudian melanggar protokol kesehatan, ini nantinya akan ditegur ataupun diberi sanksi. Untuk lebih lengkapnya, kami akan menghadirkan wawancara kami sebelumnya dengan Pak Atrio, yang beliau adalah ketua atau koordinator lapangan dari Satuan Polisi Pamung Peraja Jakarta Pusat. Semasa masih kita menegakkan peraturan gubernur tentang PSBB, itu dilarang mereka, karena kita tetap menjaga stasing sosial, karena tetap kita memutus mata rantai COVID-19 ini. Tapi terkadang itu dia, pedagang ini, pedagang kucing-kucingan. Tapi kalau yang toko-toko, seperti di blok A, blok B, blok F, itu mereka tutup. Ini mereka pedagang-pedagang kucing-kucingan yang mereka, kalau kami ada, mereka hilang. Tapi mereka kalau nggak ada, mereka nongol, seperti itu, Bu. Sanksinya apa? Untuk sanksi sebenarnya kepentingan kalau misalkan mereka susah dihimbau, makanya kami angkut. Nanti kita sidang tipiring. Tapi kalau mereka masih dihimbau untuk tidak berjualan, mereka mengindahi kita petugas, kita hindahkan, dan mereka tetap dilarang untuk berjualan, karena kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, Bu. Ya, Medop, tadi sudah disampaikan bagaimana ada banyak sekali sanksi yang kemudian bisa mengancam para pelanggar PSBB, baik ini pembeli ataupun penjual. Ada sanksi sosial, ada pula sanksi tindak pidana ringan yang mengancam mereka. Tetapi kembali lagi, Medop dan juga Saudara, bahwa meskipun sanksi yang ada ini cukup banyak, tetapi ketika pelaksanaannya, sanksi ini tidak diberlakukan secara tegas, maka masyarakat pun ada kemungkinan untuk kemudian melanggar. Dan terlepas dari itu semua, pemerintah selaku regulator ini harus bisa menemukan skema yang pas, begitu untuk masyarakat, agar masyarakat tetap nyaman ketika melakukan PSBB atau tetap berada di rumah. Haknya terjaga, kewajibannya juga terlaksana, ini hal yang coba harus dilakukan agar angka penyebaran COVID-19 ini bisa dihentikan. Medop, kembali ke Anda di studio. Terima kasih, Jurnalist Kompas TV. Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Tanah Abang Jakarta. Terima kasih, Jurnalist Kompas TV.